Halo Sobat BMKG, gelombang ekwatorial Rosby, gelombang Kelvin, dan aktivitas monsoon Asia yang ditandai oleh signifikansi indeks chance menunjukkan kondisi yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan awan-awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Pusat tekanan rendah berada di Australia bagian utara yang menginduksi daerah low-level jet dari Nusa Tenggara Timur hingga Australia bagian utara, serta membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Australia bagian utara. Pusat tekanan rendah juga berada di Laut Cina Selatan, serta membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Kalimantan Barat hingga Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar pusat tekanan rendah atau sirkulasi sikronik, low-level jet, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Selain itu, peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot terpantau di Laut Cina Selatan, Kepulauan Riau, Laut Sulu, Laut Filipina, Samudera Hindia Barat Daya Banten hingga Jawa Tengah, Laut Jawa hingga Laut Flores, dan Laut Arafura yang dapat meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Intrusi udara kering atau dry intrusion dari belahan bumi utara melintasi wilayah Filipina, Laut Cina Selatan bagian utara, Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan Laut Filipina yang mampu mengangkat uap air basah di depan batas intrusi menjadi lebih hangat dan lembab, yaitu di Laut Cina Selatan, Kalimantan bagian utara, dan Sulawesi. Dry intrusion juga berasal dari belahan bumi selatan yang melintasi samudera Hindia Selatan Jawa Barat hingga Nusa Tenggara Barat yang mampu mengangkat uap air basah di depan batas intrusi menjadi lebih hangat dan lembab, yaitu di sebagian besar Jawa hingga Nusa Tenggara. Selanjutnya, kami akan informasikan perikiran cuaca di 34 kota besar di wilayah Indonesia yang akan berlaku pada hari Selasa 28 Februari 2023 bersama saya, Marlin Denata. Kita awali cuaca untuk wilayah Sumatera esok hari, wilayah Lampung dan Palembang diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, sedangkan pada wilayah Pangkal Pinang esok hari diperkirakan hujan diserta dengan petir. Wilayah Jambi esok hari diperkirakan hujan diserta dengan petir, wilayah Bengkulu diperkirakan hujan dengan intensitas seri bat, sedangkan pada wilayah Padang esok hari diperkirakan hujan ringan. Wilayah Medan dan Aceh cuaca esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan Sedangkan hujan dengan intensitas lebat diperkirakan terjadi di wilayah Pekanbaru Hujan disertai dengan petir diperkirakan terjadi di wilayah Tanjung Pinang Bergeser ke wilayah Serang cuaca esok hari diperkirakan hujan ringan Sedangkan hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di wilayah Jakarta dan Bandung Wilayah Semarang dan Yogyakarta esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang Dan wilayah Surabaya cuaca esok hari diperkirakan hujan disertai dengan petir Beralih ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca esok hari diperkirakan hujan ringan pada wilayah Denpasar Sedangkan wilayah Mataran diperkirakan hujan dengan intensitas sedang Dan wilayah Kupang, cuaca esok hari diperkirakan hujan disertai dengan petir Selanjutnya, pada wilayah Kalimantan, cuaca esok hari di wilayah Palangkaraya diperkirakan hujan dengan intensitas ringan Sedangkan hujan disertai dengan petir diperkirakan terjadi di wilayah Pontianak dan Samarinda Wilayah Tanjung Selor diperkirakan hujan dengan intensitas ringan sedangkan hujan disertai dengan petir diperkirakan terjadi di wilayah Banjarmasin. Berali ke wilayah Sulawesi, cuaca esok hari diperkirakan hujan sedang pada wilayah Gorontalo, sedangkan hujan lebat diperkirakan terjadi di wilayah Makassar, hujan disertai dengan petir diperkirakan terjadi di wilayah Palu, wilayah Mamuju, cuaca esok hari diperkirakan hujan sedang, hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Manado, dan wilayah Kendari, cuaca esok hari diperkirakan Berawan. Dan bagi sobat yang berada di wilayah Indonesia bagian timur, Cuaca esok hari diperkirakan hujan ringan pada wilayah Ambon, Manokwari, dan Jayapura. Sedangkan pada wilayah Ternate, cuaca esok hari diperkirakan berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Kami himbau sobat untuk terus memperbarui informasi perakiran cuaca melalui laman www.bmkg.go.id. Sobat juga dapat mengikuti akun media sosial kami di at info bmkg. Pastikan sobat telah mengunduh aplikasi info bmkg yang telah tersedia di App Store ataupun Play Store. Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui call center di 196. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!